Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI Guru IPA dari Kota Salatiga Mari para siswa kelas 8 SMB ya Saat ini kalian di semester 2 Setelah mempelajari bab mengenai Siti Ekresi Pada Manusia Tidak ada salahnya kita latihan yaitu penilaian harian Atau ulangan harian bab 9 yaitu Siti Ekresi Pada Manusia Jelas ini adalah materi kelas 8 SMB semester 2 Perdomanya kami masih menggunakan perdomanya yang sama Yaitu buku IPA terbitan Kemdiput revisi tahun 2017 ya Untuk kelas 8 SMB Mari kita langsung saja mulai ya Latihan penilaian harian bab 9 Siti Ekresi Pada Manusia Soal yang pertama Organ yang termasuk ke dalam sistem ekresi berfungsi mengeluarkan zat warna empedu dan membentuk urea adalah Kalau ini langsung saja kita jawab ya pasti hati Karena yang mengeluarkan empedu itu hati dan juga urea ya Coba kita cek ya Betul kan ya jawabannya adalah D hati Karena hati mengeluarkan zat warna empedu dan membentuk urea Sedang yang lainnya seperti ginja itu mengeluarkan urin Paru-paru itu mengeluarkan ini ya Selain CO2 juga uap air H2O Kulit jelas mengeluarkan keringat Jadi jawaban memang D Soal nomor 2 Dalam tahap pembentukan urin terdapat tahap penyerapan kembali zat yang masih berguna di tubulus proksimal Yang disebut dengan tahap penyerapan kembali itu re Reabsorpsi Absorpsi artinya penyerapan Jadi jawabannya langsung yaitu B Tidak ada salahnya kita bahas dulu tahap-tahap pembentukan urin Tahap yang pertama itu filtrasi Jadi kata ini filtrasi penyaringan Penyaringan darah di badan malpiki atau oleh glomerulus Kemudian reabsorpsi Re itu kembali Absorpsi itu penyerapan Berarti penyerapan kembali zat yang masih berguna di tubulus proksimal Dan yang ketiga augmentasi Ini adalah penambahannya sisa-sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak berguna Karena apa akan dikeluarkan bersama dengan urin sesungguhnya Dan ini terjadi di tubulus distal Berarti untuk reabsorpsi itu ada di tubulus proksimal Jawabannya adalah B Nomor 3 Ketika tubuh dalam lingkungan panas Kelebihan air dalam bentuk banyak dikeluarkan melalui Kalau ini mekanisme untuk keseimbangan tekanan osmotik tubuh Kalau panas kita pasti berkeringat Kalau dingin Pasti kita banyak pipisnya atau beser Dan ini adalah mekanisme tubuh kita Menyesuaikan keadaan suhu lingkungan Dan kalau ini jawabannya pasti A Karena pada lingkungan panas kita banyak mengeluarkan keringat Ketika tubuh dalam keadaan panas Kelebihan air dalam tubuh banyak dikeluarkan melalui keringat Dari kulit yang berfungsi untuk meninginkan suhu tubuh Sedangkan pada saat kedinginan tubuh Mengeluarkan kelebihan air melalui urin yang dikeluarkan melalui ginjal Jadi intinya panas kita berkeringat Dingin kita pipis gitu ya Nomor 4 Empadu yang dikeluarkan oleh hati memiliki fungsi untuk Nah setau saya Empadu itu ya memang membantu mengemulsikan lemak ya Selain itu juga itu Memberi warna linja dan pipis kita ya Sehingga linja dan pipis kita itu kebanyakan berwarna kuning Kehijauan sesuai dengan warna zat warna emperdu ya Jadi jawabannya C ya Sekarang nomor 5 Sisa metabolisme di jaringan Diangkut oleh darah keparuh-paruh melalui cara difusi Yang pada tempat yang disebut ya Pasti alveolus Karena apa? Alveolus adalah tempat pertukaran antara CO2 dan O2 Jawabannya adalah B ya Nomor 6 Bagian kulit manusia yang mengandung kelenjar keringat adalah Jawabannya B Bagian dermis Yaitu karena bagian dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak Jawabannya B ya Nomor 7 Kanduan yang tidak terdapat pada urin primer adalah Protein Karena proteinnya sudah diubah bentuk menjadi asam amino ya Jawabannya A ya Di dalam urin primer tidak mengandung protein Tetapi terdapat asam amino Glukosa, natrium, kalium, ion-ion, dan garam-garam yang lainnya Nomor 8 Bagian dari ginjal berupa saluran yang mengumpulkan urin disebut ya Jawabannya langsung yaitu A Dengan keterangan atau pembahasannya Tubulus contortus proximal ya Ini biasanya Berupa saluran yang mengumpulkan urin yang terdapat pada sum-sum ginjal Yang berupa badan-badan yang berbentuk garucut Jadi jawabannya memang A Nomor 9 Bagian sistem ekresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang jumlahnya berlebihan adalah Jawabannya adalah B Ginjal ya Karena muara dari zat-zat itu kan darah Yang menyaring darah adalah ginjal ya Fungsi lain dari ginjal adalah mengeluarkan zat-zat yang jumlahnya berlebihan Contohnya vitamin C yang terlalu banyak dalam tubuh ya Tidak hanya vitamin C, asam amino, glukosa, terus kalau kita mengonsumsi obat dan sebagainya ya Memang itu adalah fungsi dari ginjal Sekarang kita masuk nomor 10 Kegagalan ginjal sehingga tidak dapat membuat urin disebut Jawabannya adalah A Anuria Dimana disini sudah ada keterangannya Anuria adalah Kegagalan ginjal sehingga tidak dapat membuat urin Penyebabnya adanya kerusakan pada bagian glomerul Jadi jawabannya A Tapi tidak ada salahnya Kita bahas yang lainnya Ini contohnya disini Poli uria Poli uria itu apa? Ini ya Gangguan pada ginjal Dimana urin sangat banyak dan encer Istilah bahasa jawanya adalah beseran ya Beser Kemudian ada juga batu ginjal Penyakit yang terjadi karena adanya batu di dalam ginjal ya Adanya batu di dalam ginjal Disini biasanya kurang minum air putih Kemudian selalu ngempet itu pipis Kemudian selain itu juga banyak mengonsumsi batang-batang sayuran ya Karena apa? Di dalam batang sayuran ini ada kristal oksalat Yang kalau sudah lama-kelamaan akan membatu Jadilah batu ginjal Kemudian ada lagi nefritis Yaitu penyakit pada ginjal Karena kerusakan pada glomerulus yang disebabkan oleh infeksi kuman Biasanya oleh bakteri Ada lagi yaitu diabetes mellitus atau kencing manis ya Kelainan pada ginjal karena adanya gula dalam urin yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin ya Seperti ini Dan ada lagi albuminuria Yaitu kelainan pada ginjal Karena terdapat albumin atau protein di dalam urin Jadi untuk nomor 10 jawabannya adalah A Pembahasan ya Bab mengenai sistem ekresi pada manusia Sudah selesai ya Kalian bisa berlatih untuk penilaian harian pada bab 9 ini ya Yaitu sistem ekresi pada manusia Saya sendiri disini Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan salah-salah kata Dan semoga video ini bermanfaat bagi siswa SMB kelas 8 Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya